Intro Hari ini tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengapresiasi putusan MK nomor 1 terhadap putusan MK 141 Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 141 sebagai sebuah putusan yang adil dan bermanfaat Sudah tepat langkah MK yang dengan tegas menolak permohonan-pemohon untuk mengunci kembali konstitusionalitas pasal 169 kuruh Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang telah dimaknai dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023 Dengan adanya putusan 141 ini kami berharap jangan ada lagi pihak yang menyatakan bahwa pencalonan Gibran dilakukan dengan cara yang melawan hukum dan ektika Faktanya dalam persidangan ini 8. Hakim Konstitusi Tanpa Pak Anwar Usman yang ikut dalam sidang secara bulat menyatakan putusan nomor 90 tidak ada masalah sama sekali bahkan dalam putusan ini sama sekali tidak ada dissenting opinion dan concuring opinion Sehingga keberadaan Gibran sebagai representasi anak muda dalam kontestasi pemilu adalah sejarah penting bagi negeri ini untuk pertama kalinya generasi muda terwakili sebagai subjek pemilu dan ini tentu sangat positif untuk meningkatkan semangat kaum muda kita Menurut kami para peserta protestasi pemilu sebaiknya mulai mengedepankan gagasan visi, misi, dan program masing-masing untuk sama-sama Jangan mengotori demokrasi kita dengan propaganda hitam serta tuduhan tak berdasar hanya karena takut atau kemudian karena berkompetisi Jangan lupa like, share, dan subscribe